Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ray Cari Rumah Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas salah satu rumah yang berada di kawasan eksklusif kota Malang teman-teman Yaitu berada di puncak tiga Malang teman-teman Kira-kira gimana ya keasikan dari rumah ini kemewahan dan kemegahan dari rumah ini Karena rumah ini megah banget teman-teman Siapa ya kira-kira Sultan-Sultan Malang yang akan menjadi pemilik rumah ini berikutnya Lanjut aja kita ke videonya, kita ke reviewnya Jadi jangan di skip ya teman-teman ya Supaya kalian tahu bagaimana mewah dan cantiknya rumah ini Let's check this out Halo teman-teman, kembali lagi dan rasa nyari sangat senang sekali bisa menyapa teman-teman di kesempatan kali ini Karena kita sedang membahas salah satu rumah yang besar banget dan berada di kawasan Excited ya teman-teman Jadi jangan pernah di skip ya teman-teman video ini Kita tonton sampai akhir Supaya kalian tahu bagaimana kecantikan dan kemegahan rumah ini Nah kita masuk mulai awal ini dari depan ya teman-teman Selalu pasti ada mini garden teman-teman Atau akses juga untuk masuk ke area dalam tanpa melalui pintu utama Lanjut kita menuju ke tempat yang cukup mungil Nah di tempat ini unik sekali teman-teman Jarang ya ada rumah yang punya tempat seperti ini Nah di tempat ini tuh biasanya itu digunakan sebagai gym area Wow kalian bisa lebih sehat nih kalau disini Nah berikut ini juga service area teman-teman Disini ini adalah laundry area Lalu ada kamar mandi asisten rumah tangga Dan juga kamar tidur asisten rumah tangga Pokoknya di belakang ini itu adalah area asisten rumah tangga Dan pencahayaan dari rumah ini terasa banget ya teman-teman Asik banget karena tempat ini nih semi-semi outdoor teman-teman Nah sekarang kita lanjut ke bagian yang paling ditunggu-tunggu Bagian dari dalam rumah ini Ini dia teman-teman Ray suka banget ya dari penataan layout rumah ini Karena dia memberikan kamar dan kamar mandi Sertawa bus tafel lengkap ya teman-teman Ini untuk area tamu Tuh kan Jadi selain kalian punya area tamu Kalian juga gak malu-malu nih teman-teman Karena di kamar ini memiliki luasan kamar yang cukup luas teman-teman Dan juga memiliki view ke luar rumah yang cantik juga Gak kalah menarik teman-teman Lalu kita lanjut ke area ruang tamu Nah di ruang tamu ini juga terlihat lebih ke arah hangat ya teman-teman Karena ruang tamu ini dihiasi dengan aksen-aksen kayu yang cukup cantik teman-teman Wow dan kita jelas teman-teman mendapatkan area living room yang besar banget Sudah ada teasernya ya teman-teman ya barusannya Ini adalah kamar pertama teman-teman Nah ini bisa digunakan untuk karya mungkin kalau kalian punya orang tua yang sudah gak kuat untuk naik tangga dan segala macem Jadi bisa ditempatkan di kamar AT1 Dan setelah dari kamar pertama kita lanjut ke bagian yang gak kalah menarik teman-teman dari rumah ini Ini adalah bagian belakang dari rumah ini teman-teman adalah area taman Tuh kan Ayo ngaku siapa nih dari antara kalian yang matanya sudah mulai berkilau nih melihat kecantikan dari taman belakang rumah ini Masih dihiasi juga dengan kolam ikan dan air mancur yang tentunya kalau misalnya sore-sore nongkrong disini akan penat-penat pasti hilang Stress juga pasti lenyap teman-teman Tamannya juga sangat-sangat terawat ya kan Jadi ketika kalian masuk ke rumah ini Kalian sudah langsung menikmati segala fasilitas-fasilitasnya teman-teman Dan ini dia Area termegah dari rumah ini Selling rumah ini sendiri teman-teman Sudah mencapai 12 meter Dan kita lanjut ke lantai 2 Satu lagi yang resuka itu aksen dari tangga ini ya teman-teman Menggunakan pintar kayu yang tentunya membuat semakin kesan klasik elegan dan hangat teman-teman Nah ini adalah area lantai 2 Disini kalian masih bisa ya teman-teman ya ada ruang living room kecil Dan ini adalah kamar pertama yang berada di lantai 2 Memang untuk kamar ini memiliki luasan yang cukup kecil ya teman-teman ya Berkisar 3x4 teman-teman Tapi walaupun kecil tetap memiliki pencahayaan yang maksimal Dan ini adalah kamar kedua dari rumah ini di lantai 2 Room kamar ini juga tercenderung lebih kecil ya teman-teman ya Daripada kamar-kamar yang akan kita lihat sebentar lagi Cocok banget nih kalau kamar kedua kamar ini digunakan untuk anak-anak Dan ini dia teman-teman kamar utama di lantai 2 Wow besar banget bukan Dan tentunya juga teman-teman kita bisa lihat teman-teman dari atas lantai 2 ini Dari kamar ini melihat Wow cantik banget bukan View yang berada di depan kamar Sellingnya pun juga tinggi banget ya teman-teman Ini sangat-sangat memadai sekali Sehingga lantai 2 pun akan terasa sangat sejuk Dan tidak lupa lagi di kamar ini tetap memiliki kamar mandi dalam teman-teman Tuh kamar mandi dalamnya aja sudah proper sekali ya Seru banget loh ada kamar mandi kering dan ada kamar mandi buat shower Closetnya juga bagus nih teman-teman berkualitas Kualitasnya cukup mahal nih Nah lalu kita lanjut ke kamar berikutnya Eh iya sebelum di kamar berikutnya Kita masih disuguhkan lagi dengan kamar mandi yang gak kalah proper teman-teman Dan jarang banget ya teman-teman ya Di salah satu rumah ada closet untuk pipis cowok Walaupun kamar mandi luar tetap proper banget bukan Oh iya tidak lupa juga rumah ini sudah dilengkapi dengan lantai marmer teman-teman Jadi selain terlihat mewah juga terang ya Di kamar ini kalau dilihat-lihat ya teman-teman Bakalan ada tuan putri siapa ya yang bakalan tidur di kamar ini ya teman-teman Nah tidak lupa juga teman-teman Dilihat dari lantai sedua ini Di kamar ini view-nya gak kalah cantik teman-teman Tetap membuat mata kita bersinar ya teman-teman Dan ini dia adalah ruangan terakhir yang mungkin kalian bisa menggunakan menjadi kamar atau area pekerja Karena ini memiliki salah satu hal yang spesial teman-teman Kamar ini memiliki koneksi yang dapat menuju ke balkan area Tuh ini koneksinya teman-teman Ini bisa menuju ke balkan area Ada satu ruangan lagi yang bisa kalian gunakan untuk wardrobe area Dilihat dari luar balkan ini Dapat menerlihat taman-taman yang cantik banget dari rumah ini ya teman-teman Sore-sore ngegalau disini Gak ada yang lebih menarik sepertinya Rumah ini sendiri memiliki luasan tanah 1000 meter persegi yang memiliki dimensi 50x20 teman-teman Yang juga dibekali dengan 8 kamar tidur dan 2 kamar mandi Nah teman-teman Jadi itu dia videonya Jadi ini dia simpulannya juga teman-teman Nah rumah ini dibanderol dengan harga 12,5 miliar teman-teman Hmm Gimana menurut kalian Dan itu tentu saja masih bisa nego ya teman-teman ya Dengan luasan sebesar ini Dan secantik ini 12,5 miliar Hmm Worth it gak ya Dan juga lokasi yang berada di kawasan elit kota Malang tentunya Dan lokasi ini pasti akan berkembang terus ya teman-teman ya Karena sekarang aja kita lihat di tijar Malang itu Perkembangannya luar biasa kencang teman-teman Ada Elpiko, ada Citralen, dan segala macamnya Yang tentunya 5-10 tahun ke depan akan terus berkembang Jadi kira-kira Siapakah dari antara Viewer-view Saya cari rumah impian ini Yang akan membeli rumah ini dan menjadi the next owner Kayak gitu Nah mungkin sekian dulu teman-teman dari video yang menarik rumah menarik ini Kita closing Sekian dulu dari video ini Dan seperti biasa saya sangat mengharapkan Dapat membantu Anda mencari rumah impian Seperti yang Anda harapkan Salam proper Ta-da